Selamat minggu bekerja, semoga minggu ini menjadi minggu yang penuh sukses dan minggu yang diberkati bagi kita semua. Saat ini kita masuk pada 100 hari berdoa, hari yang ke-24, Minggu 19 April 2020. Di dalam Masmur 119 ayat 161-162 berkata, Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firmanmu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Alkitab adalah suara Allah yang berbicara kepada kita, sama pastinya seperti kita dapat mendengarnya dengan telinga kita. Jika kita menyadari hal ini, dengan rasa kagum kita akan membawa firman Allah dan dengan sungguh-sungguh mencari pengajarannya. Membaca dan merenungkan kitab suci akan dianggap sebagai pertemuan audiensi dengan yang tak terbatas. A cold stand apart Pertanyaan-pertanyaan renungan, pernahkah Anda membaca satu ayat dalam Alkitab dan berkata kepada diri sendiri, Itu hanya untuk saya. Bagaimana Allah mengetahui apa yang saya butuhkan hari ini? Ketika Anda menjalani hari-hari ini, pikirkan semua alasan mengapa Anda dapat bersuka cita karena firman Allah. Bahkan, mengapa Anda tidak menuliskan daftar alasan Anda bersyukur atas firman Allah. Mulailah dengan, Saya mencintai firman Allah, karena itu saya akan... Anda boleh jawab sendiri. Berita baik Kita memuji Tuhan bahwa gereja Advent di Guatemala Telah menemukan cara untuk membagikan keranjang-keranjang makanan berisi beras, Kacang-kacangan, tepung, jagung, minyak, garam, dan gula kepada ribuan anggota gerejanya yang terkena dampak karantina ini. Ini adalah bukti bahwa anggota gereja berusaha berbagi beban satu sama lain. Mari berdoa. Mari berdoa. Kacang-kacang, Bapak di sorga kami berdoa untuk roh pertobatan dan kerendan hati bagi kita semua sehubungan dengan kehidupan kita yang belum setia secara pribadi kepada Allah. Kiranya Tuhan sadarkan kami untuk kami boleh setia sepenuh hati datang kepadamu. Kami berdoa agar semakin banyak anggota gereja yang mau melayani Allah dengan mengasihi orang lain dan secara aktif membagikan kebenaran Alkitab dengan orang lain termasuk kepada mereka yang berlatar belakang agama lain. Bapak di sorga kami juga berdoa untuk para petani yang berjuang untuk menandam dan memanen tanaman tanpa pekerja-pekerja pembantu. Kiranya Tuhan sehat-sehatkan mereka sehingga mereka berdapat menanam dan memanen dan mereka dapat mensuplai makanan untuk orang banyak. Bapak di sorga, terima kasih karena engkau tidak putus-putusnya memberkati, melindungi dan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton!